Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan triks membuat enten-enten kelapa atau unti kelapa pada penggunaannya biasanya enten-enten atau unti kelapa ini harus dipulung misalnya untuk isian undi-undi atau putri mandi atau mundut koci dan lain sebagainya maka untuk memudahkan penggunaan enten-enten harus dipulung tapi kadang-kadang kita menjumpai enten-enten yang sulit dipulung atau ngepiar istilahnya sehingga nanti kalau digunakan untuk mengisi kue akan sulit sekali menggunakannya karena ngepiar tadi dalam video kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat enten-enten yang enak gurih dan mudah dipulung dengan pulungan yang kokoh dan bulat seperti ini nah teman-teman ingin tahu caranya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share sehingga lebih bermanfaat bagi banyak orang selamat mengikuti untuk membuat enten-enten yang pulen dan gurih pertama kali kita harus memilih kelapa yang kita gunakan jangan terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda jadi sedang-sedang saja nah kemudian sebelum diparut bersihkan kulit ari atau kulit kelapa yang berwarna coklat nah untuk memudahkan pekerjaan ini saya menggunakan parutan keju kita lakukan seperti ini sampai kulit yang berwarna coklat atau kulit ari bersih ada pun tujuan kulit ari atau kulit yang berwarna coklat ini dibersihkan adalah supaya enten-enten atau unti kelapa yang kita buat hasilnya akan berwarna putih bersih setelah dibersihkan kulit ari nya kelapa dicuci dan sekarang siap untuk diparut untuk teknik pemarutan kelapa posisikan kelapa yang kita parut nanti dalam posisi telungkup atau telentang tidak miring seperti ini karena jika diparut miring posisi kelapa miring maka hasil seratnya akan kecil-kecil dan ini sangat cocok untuk pemarutan kelapa yang akan dibuat atau diambil santannya sedangkan untuk pembuatan enten-enten atau unti kelapa maka posisi kelapa adalah lebih baik jika telungkup atau telentang seperti ini jadi kelapa diparut dalam posisi tidak miring karena nanti serat kelapa yang dihasilkan akan panjang-panjang seperti ini dan ini kalau dibuat enten-enten atau unti kelapa akan menghasilkan enten-enten atau unti kelapa yang serat kelapanya panjang-panjang dan kelihatan cantik selanjutnya siapkan wajan kemudian masukkan gula yang kita perlukan nah untuk satu putir kelapa ini saya menggunakan 4 sendok makan gula untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera tingkat kemanisan jadi jika ingin enten-enten yang lebih manis silakan gulanya ditambah atau jika menghendaki enten-enten yang tidak terlalu manis gulanya boleh dikurangi kemudian masukkan vanili garam secukupnya air sekitar 50 ml boleh ditambah sedikit kemudian daun pandan wangi yang sudah disimpul kemudian rebus sampai gula larut setelah dirasa gula larut masukkan kelapa parut kemudian aduk-aduk supaya gula bisa bercampur rata dengan kelapa masak sampai setengah tanap atau setengah matang jika dirasa kelapa masih terlalu kering teman-teman bisa menambahkan air secukupnya kemudian lanjutkan lagi memasak sampai enten-enten setengah matang atau setengah tanap setengah setengah matang atau setengah tanap seperti ini kita matikan api dan kita buat adonan campuran ambil satu sendok makan munjung atau dua sendok makan munjung tepung maizena disini saya menggunakan satu setengah sendok makan karena kelapa yang saya gunakan sudah pas tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah kemudian larutkan tepung maizena ini dengan air disini satu setengah sendok tepung maizena saya menggunakan tiga sendok air nyalakan api lagi kemudian tuangkan larutan maizena yang sudah kita buat tadi aduk dan ratakan kemudian kita lanjutkan memasak enten sampai tanak atau matang dengan memasak enten matang dan tanak maka ini bisa menghindarkan enten enten atau untik lapa yang kita buat cepat basi jadi dengan memasak enten sampai tanak atau sampai matang betul akan membuat enten atau untik lapa yang kita buat tidak cepat basi dan awet bertahan lama dengan penyimpanan yang baik dan benar inilah enten yang dihasilkan tidak terlalu basah kandungan airnya tidak terlalu banyak tapi walaupun begitu dapat dengan mudah dipulung dan untuk bulatan yang kokoh artinya pulen tidak mudah ngebiar dan rasanya juga betul-betul gurih dengan manis dan asing yang sangat pas terima kasih telah menyaksikan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat